Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah di jalannya. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang para pemuda di Yogyakarta yang mendapat hidayah Islam dan beramai-ramai mengucapkan syahadat. Saudaraku, hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan cahaya hidayah, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana para pemuda Yogyakarta yang sebelumnya mungkin hidup dalam kegelapan, akhirnya menemukan cahaya Islam dan dengan penuh keyakinan mengucapkan syahadat. Kisah mereka adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, asalkan hati kita terbuka untuk menerima kebenaran. Judul, Dapat Hidayah Islam, Para Pemuda Yogyakarta Ramai-Ramai Ucap Syahadat. Inilah kisah viral para pemuda Yogyakarta hijrah hingga ramai-ramai masuk Islam. Hal ini menjadi fenomena luar biasa, karena mereka dengan kompak dan tanpa paksaan mau mengucap dua kalimat syahadat. Dikutip dari kanal YouTube Mualaf Center Yogyakarta, salah satu pemuda itu bernama Andreas Niko Puja Kusuma atau Akrab Disapa Niko. Ia datang ke MCY bersama teman-temannya. Niko menyatakan keinginan menjadi Mualaf tanpa paksaan siapapun. Hal ini dilakukannya atas keinginan serta kesadaran diri sendiri. Sebelumnya dia juga sudah meminta izin keluarga. Sebelum ke sini, Mualaf Center Yogyakarta tentu harus ngomong dulu, ungkap Niko. Namun ternyata respons keluarga marah dan kecewa mengetahui bahwa Niko akan menjadi Mualaf. Berbagai perkataan kurang mengenakan terlontar dari keluarganya yang tidak terima, kalau dirinya sejak kecil sudah disumpah agama tapi setelah besar malah memilih Islam. Lalu saya jawab, lo, itu kan hak saya. Hak asasi manusia itu memilih apa yang diinginkan tanpa ada paksaan, beber Niko. Meski demikian, dirinya tetap membulatkan tekat untuk menjadi Mualaf. Sebab, ia sadar betul dari hati nuraninya bahwa sesungguhnya Islam adalah agama terbaik untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, ternyata kedatangan Niko tidaklah sendiri. Ia datang ke sana bersama dua temannya yaitu Aryo dan Wahyu yang sama-sama ingin menatapkan diri mengucap dua kalimat syahadat. Keyakinan mereka terhadap Islam ternyata sudah tertanam sejak kecil. Saat masih duduk di sekolah dasar negeri, mata pelajaran yang umumnya diajarkan adalah tentang Islam, karena mayoritas murid di kelasnya adalah Muslim. Panggilan hati untuk menjadi Mualaf makin menggebu-gebu setelah mereka beranjak dewasa. Hingga akhirnya ketiganya dipertemukan dan memiliki keinginan sama untuk masuk Islam. Itulah perjalanan spiritual dari para pemuda asal Jogja. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa tidak ada yang lebih indah daripada menerima Islam sebagai jalan hidup. Hidayah adalah pemberian Allah yang sangat berharga, dan kita harus selalu bersyukur jika telah diberi kesempatan untuk mengenal dan memeluk Islam. Bagi yang sudah Muslim, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keimanan dan berusaha menjadi Muslim yang lebih baik setiap harinya. Bagi yang belum menemukan jalan Islam, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wata'ala Wata'ala Demikianlah video kita kali ini. Semoga kisah para pemuda Yogyakarta yang mendapat hidayah Islam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Marilah kita terus berdoa agar Allah SWT. Wata'ala senantiasa menjaga iman kita, memberikan hidayah kepada mereka yang belum mengenal Islam, dan memperkuat ikatan ukuwah di antara kita. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!